Halo, selamat pagi. Selamat datang di Legacy. Legacy merupakan sebuah komunitas orang-orang yang berjiwa muda, penuh semangat untuk belajar, bertumbuh di dalam setiap aspek kehidupan. Misi Legacy adalah memimpin seribu pemimpin di tahun 2030. Misi Legacy adalah untuk memimpin banyak orang mempunyai hidup yang berkelimpahan. Pada kesempatan hari ini, kita akan sama-sama mendengarkan message yang luar biasa. Selamat belajar, selamat menghidupi, tetap semangat, and please welcome. So, 2022 kita udah melewati hampir 3 bulan. Quarter 1 ini adalah minggu terakhir di quarter 1. Tadi Arya bilang bahwa quarter 2 kita udah mau mulai punya tema yang namanya final sprint, teman-teman. Oke, tapi kita pengen belajar nih apa aja yang Legacy, apa aja yang leader-leader udah lakukan dengan tema Courageous di tahun 2022. Kita punya quarter 1 tema, yaitu Faith Produce Courage. Nah, kita mengundang keluarga kita sendiri yang udah mengalami yang sudah 3 bulan ini, mereka ini sudah punya terobosan. Menurut saya bukan terobosan yang sederhana, tapi kehidupan mereka, prosesnya mereka benar-benar sebuah hal yang berharga yang kita boleh dengerin bareng-bareng. Nah, sebelum kita review quarter 1, jadi selama 3 bulan ini saya pribadi ketemu sama direct leader kebanyakan, beberapa bukan direct leader. Dan kita, baik Andre maupun Yoke, kita ngobrol sama orang-orang, kita ngobrol sama pasangan-pasangan. Dan tau gak, ada sebuah hal yang kita coba tanya ke beberapa orang ini. Oke, selain kita ngobrol, bersyukur banget bisa kenalan, lebih dalam lagi, tapi ada sebuah hal yang kita tahu ini pattern of excellence seseorang. Yaitu kita tanya sama orang-orang, sama leader kita, apa sih yang jadi strength-nya mereka? Kalau Tuhan punya sebuah ghost yang besar, kalau Tuhan punya sebuah destiny yang besar yang telah dipersiapkan buat kita, gak mungkin Tuhan gak mempersiapkan modalnya buat kita. Nah, jadi gue pribadi kita nanya, sebenarnya apa sih yang jadi strength-nya lu? Kedirect, ngobrol, ada makan siang, entah ke rumahnya, dan ngobrol, apa sih yang jadi strength-nya kalian? Dan saya belajar banyak apa yang jadi strength-nya mereka, tapi sebuah hal yang saya belum ceritain sama mereka juga nih. Oke, sebuah hal yang sebuah secret, resepi yang belum diceritakan, yaitu strength itu bisa buat kita survive. Strength itu bisa buat kita oke lah, punya kehidupan yang lumayan, yang oke, itu karena apa yang strength yang kita punya. Tapi sesungguhnya, kalau kita mau punya mujizat yang besar, kita mau punya breakthrough yang besar, banyak dari kita merasa bahwa strength-nya kita, achievement-nya kita itu yang akan membuat orang termotivasi. Ternyata kebanyakan gak terjadi. Justru kebanyakan orang ketika melihat seseorang yang strength-nya edan banget, justru malah entah dia ngerasa inferior, entah ngerasa dia, wih kok orangnya begitu ya, kok jauh banget ya. Dan akhirnya di bisnis kita itu pun gak menggerakan, gak rilihat sama orang lain. Ternyata strength yang berlebihan pun bikin, aduh itu mah lu, gue mah gak begitu. Bahkan kalau kita kasih lihat strength-nya kita di medsos, mungkin beberapa orang yang gak kenal punya prinsip, oh lu mah sombong, jangan-jangan. Oke, ternyata strength hidupnya kita itu hanya bikin kita ada di survival period. So apa yang bikin kita boleh achieve hal-hal yang hebat? Apa yang bikin kita boleh dipakai sama Tuhan untuk menggenapi hal-hal yang luar biasa? Jawabannya bukanlah apa yang jadi strength-nya Anda. Tidak, tapi jawabannya apa yang jadi kelemahannya kamu. Apa yang jadi strength-nya kamu? Bahwa kalau kita mau diperalat buat sebuah greater purpose, sebuah tujuan yang besar, ternyata yang jadi weakness-nya kita lah, itu yang akhirnya relate sama orang lain, itu yang akhirnya membawa orang melangkah selangkah demi selangkah, akhirnya weakness-nya kita yang buat hidup kita boleh punya breakthrough. Yang setuju, boleh chat teman-teman cerita, tulis di chat-nya, yes, saya setuju, wow, oke, aha, dan lain sebagainya, boleh? Thank you banget. So, untuk kita bukan hanya mengerti ini, kita akan mendatangkan dua couples, dua lovebird buat cerita. Ciu-ciu. Ciu-ciu, tapi sebelum dua lovebird cerita, izinkan Andrei ceritain nih. Wow, dua lovebird ini akan menguatkan. Tapi apakah itu terjadi buat banyak orang? Jawabannya ya adalah iya. Nah, sebelumnya sama seperti busur panah, oke, seorang luar biasa bilang bahwa busur panah itu sebelum dia boleh melesat semakin kuat, dia perlu ditarik mundur ke masa lalunya. Historinya dia perlu tahu. Sebuah bangsa yang hebat adalah bangsa yang tahu masa lalunya seperti apa. Oke, nah, ada sebuah foto yang Sindy tolong boleh share. Ini adalah bagian dari masa lalunya kita. Nah, aham-aham ya, ini Yoke waktu tahun 2007 ya. Ini Yoke, Andre, dan leaderku. Leaderku tersayang yaitu Hendry. Yoke cantik banget, thank you Nita. Untung bilangnya gak gini, si Yoke dulu cantik banget. Waduh, untung ya, bagus ya. Oke, boleh ditutup. Thank you Sindy. Nah, jadi izinkan Andre cerita bahwa legasi ada sampai hari ini, itu karena ada leader kita yang saya banggakan, yang gue hormati, yang gue sayang sama dia, yang namanya Hendry. Oke, saya mau ceritain bagaimana proses hidupnya Hendry, sampai akhirnya saat ini di Jawa Barat, omset dari seorang Hendry itu sekitar 35% sampai 40%. Prudensil Jawa Barat, itu dari satu orang, namanya si Gendut. Si Gendut ini ya, visinya besar, makannya besar, kapasitas berhubungan sama orang besar. Oke, satu orang. Jadi, satu orang Hendry ini kalau dia ada di asuransi lain, misalnya di tempat lain lah gitu ya, mungkin impact-nya itu udah sejawa Barat gitu loh. Karena prudensil paling besar ya tentunya cuma 35%, 40%, tapi kalau Hendry di asuransi lain, itu udah seluruh produksi Jawa Barat. Nah, saya pengen cerita buat teman-teman yang mungkin belum punya pengetahuan soal Hendry. Teman-teman perlu mengenal leader saya seperti apa, orang yang saya banggakan. Jadi Hendry itu orang Jakarta, kuliah di Bandung. Dari dulu, oh ya, gue cerita ya. Saya itu kuliah SMP-SMA, gue di salah tiga. Ini lucu, ini cerita pribadi. Waktu SMP-SMA, teman saya itu gak ada yang Chinese. Hampir semua 99% non-Chinese. Nah, waktu di Bandung dan dekat sama Lydia dan sama Hendry, oke, nah gue itu baru ngeliatin Hendry ngomong sama mamanya, saya ingat satu kali kita nonton bioskop bertiga, pas turun di tangga, saya masih ingat gambarannya, Hendry telepon sama mamanya pake bahasa Hokian. Oh nyonya, 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 nyonya. Oke lah. Pake bahasa Hokian yang tentunya gue gak paham, yang tentunya gue dulunya gak suka. Tapi waktu gue ngeliatin Hendry bagaimana dia care sama mamanya, jadi gue ngerasa, oh orang Chinese juga ternyata ada yang baik juga ada ya. Yang asik ada juga ya. Jadi yang merubah Andre ini, bagaimana banyak area punya visi, punya kehidupan, relation sama orang adalah seseorang namanya Hendry. Hendry tinggal di Jakarta, ya menarik. Nah, saya belum ceritain nih weaknessnya Hendry apa. Hendry di Jakarta, kerja di sebuah chemical industry yang oke banget. Gaji oke, handphone dua, mobilnya inventaris jaman 2005-2006 adalah Chevrolet Zavira. Kayaknya sekarang udah gak ada. Hendry makan di reimburse ke pabrik cuman, dia home office karena pabriknya di Surabaya, dia tinggalnya di Jakarta. Dia seminggu cuman dua kali ke pabrik. Sisanya, sisanya ya, Hendry itu ke bioskop hari biasa. Belum di Pruden, dia itu udah siang-siang nonton bioskop. Hendry lagi di mana? Bioskop. Padahal gue lagi di peras gitu ya. Ini si gendut kerjaan apa? Ini kok tiba-tiba di bioskop. Makan siang apa segala macem. Oke, akhirnya dia join prudensial. Join prudensial, bagaimana ceritanya? Dia nyari. Dia mau punya asuransi, dia yang nyari. Dia yang mau jadi agent. Nah, yang menarik adalah, Hendry mau jadi agent, tapi Hendry partnernya di Jakarta. Dia tinggal di Jakarta. Kenalan Hendry, kebanyakan majority ada di Bandung. Benar juga mungkin, Bung Ben. Nah, jadi walaupun Hendry punya semangat yang besar, ternyata ada sebuah weakness dalam hidupnya Hendry. Yaitu apa? Yaitu dia perlu dari Jakarta ke Bandung. Teman-temannya, timnya ada di Bandung. Kenalannya semua. Sampai hari ini timnya Hendry 95% boleh. Ada di Bandung. Tapi weaknessnya Hendry menurut saya, yang gue sadarin. Ya, akhirnya jadi sebuah hal yang Tuhan pakai luar biasa adalah semua timnya di Bandung. Apa yang dia lakuin? Saya nggak tahu zaman itu, udah ada tau belum ya? 2003, eh 2006 gitu ada tau nggak ya? Saya nggak ingat. Cuma jauh lah bayangannya, jauh. Hendry perlu ke Bandung seminggu, dua kali, seminggu, tiga hari, kurang lebih ada di Bandung. Weaknessnya Hendry, Hendry nggak punya tempat tinggal, nggak punya motor, nggak punya mobil waktu itu, di Bandung. Jadi kalau ke Bandung seringnya pakai motornya Andre, tinggalnya di rumah kita. Oke? Tinggal di mana ada ruang tamunya kita, bukan ruang tamu ya, ruang TV-nya kita. Oke? Ada kasur dua ditumpuk, dan di sananya ada kamar mandi, kamar mandinya kita. Jadi Hendry bilang bahwa gue itu nginepnya di suite, Andre. Ada kasur dua, kamar mandi langsung. Jadi suite buat Hendry. dan selama dua tahun, itulah yang Hendry lakukan seminggu, sekitar tiga hari, dua hari, empat hari di Bandung. Buat apa? Membangun tim. Kerja keras. melelahkan. Oke? Kita nggak ada yang ikut training. Jadi Hendry yang perlu bawa training dari Jakarta, materi dari Jakarta, ada di Bandung. Jadi kita meeting di mana? Di kos-kosan. Bisnis yang kita punya, yang sekarang orang bilang, empat tahun income seratus juta. Sekarang punya gambaran display ya, rumah mewah, jalan-jalan. Zaman itu dulu, 2007, oke, 2006 Hendry join, di Prudential. Display-nya Prudential adalah apa? Kos-kosan. Jadi kalau meeting, adalah kita meeting di kos-nya. Siapa yang tempatnya lebih gede, meeting di sana. Oke? Sebuah hal yang mungkin kalau Hendry lihat, sebuah hal yang kita boleh bilang kayaknya itu sebuah weakness. Tanpa Hendry sadari. Oke? Justru momen-momen terbaiknya kita dulu mulai di Prudential, generasi pertama, generasi kedua, adalah waktu kita perlu ke Jakarta, bangun jam 4 subuh, oke, kita satu bus, pergi pagi jam 5, kumpul di Pascal, dan kita pulang sekitar entah jam 5, kadang-kadang jam 7, malam baru pulang di Bandung. Apa yang terjadi dari weakness-nya itu? Yang terjadi adalah, kita punya waktu yang sangat berlebihan untuk saya boleh kenal sama Victor, sama Philip. Philip boleh kenal sama Rico. Dulu ada beberapa tim kita yang lain, kita boleh saling mengenal. Yang sebelumnya, kita nggak saling kenal. jadi apa yang jadi weakness buat Hendry, ternyata itu menjadi sebuah kendaraan yang luar biasa. Jadi breakthrough. Apa yang jadi weakness-nya Andre? Saya mau bilang, saya itu punya weakness. dari kecil saya itu nggak confident kalau ngomong teman-teman. Karena suara gue bindeng dari kecil, jadi dari dulu gue kalau ngomong itu saya nggak nyaman. Sampai hari ini kalau dengerin zoom, gue tuh masih, aduh gue nggak pengen denger suara zoom gue sendiri. Kalau ada yang pasang di IG ya teman-teman, yang kok Andre pasang di IG ya, gue pribadi sampai hari ini masih kurang nyaman. Dengerin suara gue masih kayak, nggak asik gitu loh. pengennya suaranya kayak yang lain, pengennya gitu. Pengennya lebih lucu kayak yang lain. Tapi itu menjadikan Andre, dulu waktu pertama-tama saya telepon teknik, menurut gue, gue punya cara telepon teknik yang bagus buat saya pribadi ya. Yang lain juga punya yang bagus. Kenapa? Karena dengan ketidaknyamanan, dengan keterbatasannya Andre, saya jadi berpikir gimana caranya. Dengan keterbatasan Andre saya itu, nggak deket sama keluarga, dulu waktu kuliah juga rada kampungan teman-teman, saya punya keterbatasan. Keluarga nggak ada yang jadi nasabah, nggak ada. Awal-awal di Pruden, nggak ada keluarga jadi nasabah, karena nggak deket. Yoke suka bilang, Beb, lu tuh keterlaluan ya. Karena sepupu aja, gue suka lupa namanya. Sepupu. Karena nggak deket. Nah, tapi dari weakness-weakness itu, akhirnya, oh iya ya, saya lebih menghargai ketika kenal hubungan sama orang. Waktu kenal hubungan sama orang, gue lebih menghargai. Henry dengan dua tahun, mau coba rekrut kita, sebuah pembelajaran buat Andre adalah, dulu saya itu, bukan seorang pengambil keputusan yang bagus, teman-teman. butuh waktu lama. Bahkan join Pruden aja, butuh waktu lama. Nah, tapi karena pengalaman itu, saya jadi punya empati sama banyak orang, ketika mereka belum langsung mau join, di Prudential. Sekali lagi, apa yang dulu saya pikir sebuah weakness, tapi gue tahu nih, walaupun gue weakness, gue perlu latihan. Oke, kalaupun meeting, zaman dulu masih ingat, kalau meeting ya, Rico terutama ya, Victor gitu ya, pas udah beres meeting, mereka ketawa-ketawa ya, meeting itu saya lihat, tatapan mata mereka nanar gitu ya, tatapan mereka, aduh ya dalam hati, dan bukan hanya dalam hati, bilang si Andre ini ngomong apa, ini ya, karena terbatas. Jadi apa, catet, belajar, catet semua, latihan, baca buku. di pesawat gue masih ingat, Victor nanya, Andre lu di pesawat, baca buku terus, gak pusing, rada pusing sebenarnya Tor, cuman waktu gue untuk baca buku, ya gak banyak, jadi di pesawat, turun di bandara, baca buku. Untuk apa, untuk di destinasi kita, nanti di Eropa, gue tuh ada sedikit bayangan, nanti mau ngomong apa. Kalau gue gak tahu, mau ngomong apa nih sama orang-orang. Jadi, belajar dulu, gitu. Dan apa yang sekali lagi, yang jadi weaknessnya kita, ternyata, itu jadi, sebuah breakthrough. Oh, Tuhan adil ya. Tuhan adil ya. Pertanyaannya adalah, what is your weaknesses? Saya punya banyak. Oke. strengthnya Anda, bikin Anda boleh survive lah. Tapi menerima, dan mengerti, apa yang jadi weaknessnya kita. Oke. Dan kita mau bikin breakthrough di sana. Wow. Tuhan bisa melakukan kejutan. Wow. Yes. Oke. Nah hari ini, kita mau dengerin nih, selama tiga bulan. Oke. Breakthrough dari dua orang, dari dua pasang yang luar biasa. Oke. Bagaimana mereka mengerti, dan melakukan faith, produce, courage. Oke. Kita mau panggil, mulai dari Kodiki dulu ya, boleh ya. Kodiki dan Edo, bolehkah, kita kasih tepuk tangan dong, buat Kodiki, Cimela, Cipimela, dan Koko Edo. Tepuk tangan buat mereka dong teman-teman. Pagi, pagi. Oke. Koko Edo yang akan bertanya dan ngobrol sama Kodiki dan Mela. Silahkan Koko Edo. Kodiki, Cimela, pagi. Ini kayak siapa aja ya. Jadi, sebenarnya gue itu sepupunya sama Mela, sama Pimela. Nah, tapi, sekarang kita bertiga, deket banget lah ya. Maksudnya ngobrolnya sering ya, bertemu bareng-bareng di Legacy ya. Satu hari gue pernah tanya, waktu gue gak bawa mobil, terus dianterin sama Kodiki nge-rekrut. Dianterin loh, bayangin ya. Terus gue bilang ke Kodiki, gue tanya, Kodiki, pengen nanya nih, nanya apa dong? Selama beberapa tahun di Prudential, Kodiki itu happy gak di Prudential? Nah, waktu itu jawabannya, Kodiki apa teman-teman? Ada yang mau tebak gak? Jawabannya, happy lah dong. Katanya, gue bersyukur banget, malah ada di Legacy katanya. Bisa kenal sama lu, terus diajakin. Kurang lebih, kata-katanya kayak gitu teman-teman, maaf kalau gak sama persis ya. Tapi, banyak yang gue pelajari juga dari Kodiki. Nah, udah kenal beberapa tahun, nyambung ke yang cerita Ko Andrei tadi ya. Selama pandemi ini, kurang lebih sekitar 2 tahun ya, banyak hal yang kita alamin. Dan pertanyaan saya ke Kodiki adalah, Kodiki, di Q1 ini nih, sama Cimela, kok bisa sih tiba-tiba, bukan tiba-tiba ya, pasti ada sesuatu, pilihan-pilihan sulit yang Kodiki dan Cimela lakuin. Kodiki, Cimela pilih ya. Boleh dong ceritain, kenapa breakthrough ini bisa terjadi nih, buat Kodiki sama Cimela. Oke, makasih dong sebelumnya ya. Pertama-tama ya, gue mau makasih buat Edo yang udah wajah kita nih, di bisnis kini ya. Terus juga makasih buat Ko Andrei, yang tadi bilang kita dua pasang merpati, yang pasang merpati tuh, Michael sama Gio, putih merpati. kalau kita love bird aja, biru sama hijau, bajunya sama sama Pak Andrei, sama Cio, nggak janjikan. Kayak gitu, jadi, memang kalau Q1 ini, di 2022 lah ya, lebih tepatnya ya, itu, kalau sebenarnya kita lakuin sama sih, sama yang kita lakuin, kayak dulu-dulu, itu persis. Cuman, di sini waktu Andrei bilang, fate produce courage ya, saya pikir-pikir lagi, apa sih fate-nya di sini. Oh, fate, apa sih fate saya yang saya punya, gitu ya, untuk tujuan masa depan, kita tuh mulai berpikir, oh iya ya, kayaknya kita perlu benar ikutin apa, yang lebih arahin, untuk kemajuan kita, yaitu kita harus punya, beberapa kemajuan lah, dalam bidang bisnis. Nah, teman-teman, waktu, segala sesuatu yang kita lakukan itu, saya tuh bukan orang yang seneng banget, dengan keteraturan, sebenarnya begitu. Jadi, karena dulunya Maren, pernah usaha, jadi, kemahurangelah, gitu ya, penting hasilnya, ya, itu, itu kadang-kadang gitu, saya nggak terlalu suka sama keteraturan, sebenarnya. Dan saya juga nggak, punya sesuatu, punya rasa takut, aduh, kalau saya lakuin ini berhasil nggak ya, punya, kalau saya lakuin itu berhasil nggak ya, itu kalau nggak berhasil, aduh, gimana ya, ya, kayak gitu ada sih, teman-teman ya, jadi, kalau itu di awal-awal ada kepikiran. Nah, teman-teman, kalau misalnya, kalau kita lihat hari ini gitu ya, jujur aja saya tuh nggak pernah tahu gitu ya, hari ini bisa dapat angka segini, saya tuh nggak pernah tahu, kalau misalnya kemarin saya melangkah itu bisa begini, tapi intinya adalah bukan hasilnya, teman-teman, kalau yang saya lihat ya, ya, itu saya belajar untuk mengatasi apa yang saya nggak bisa. Kalau nggak teratur ya, saya harus keteratur gitu, mengatasi ya, saya harus pergi ke kantor lebih banyak, saya harus belajar lebih banyak, saya harus mendisiplinkan diri yang lebih banyak, nah, itu, itu pertama-tama juga kaget gitu ya, apa yang saya lakuin gitu, aduh, iya ya, sekarang dengan sistem yang baru gitu ya, bukan sistem baru, sistem yang saya pilih dalam alap rekrutan, mengharuskan saya harus ke kantor lebih sering, seminggu yang tadinya cuman seminggu sekali ya, ya, kadang-kadang dua minggu sekali ke kantor gitu, sekarang harus, mungkin seminggu tiga kali awalnya ya, event sampai sekarang mungkin hampir tiap hari gitu, saya masih eh balapan gitu ya, nah, itu bikin kaget, teman-teman, bikin kaget dan bikin nggak nyaman awalnya, eh, kaget ya kayak gini, oh, ternyata harus kayak gini, tapi tetap, apa yang tetap saya jalanin adalah, karena saya percaya ya, saya belajar buat percaya, apa yang saya lakukan itu benar, sesuai dengan rule-nya legacy, sesuai dengan rule-nya prudential, eh, apa yang saya lakukan, saya berfaith, berkeyakinan lah, kalau yang saya lakukan itu benar, hasil nggak tahu, tapi lakukan aja dulu, ya, dan belajar untuk mengatasi ketidaknyamanan, karena suatu perubahan, seperti itu, jadi, di jalanin, di jalanin, ya, secara jujur sih, nggak ada yang terlalu signifikan ya, yang di jalanin gitu, cara-caranya juga udah biasa, cuman, kita jalanin sesuai sistem, dan, mau terus untuk konsisten, nah, itu belajar, sebenarnya belajar lebih ke diri sendiri sih, thank you, wow, bagus nih ya, nah, thank you, Kodiki, nah, kalau dari, Cimela nih, pasti Cimela juga ada, orang di belakang layar nih, yang kadang-kadang nggak kesorot pagung, tapi banyak banget nih, bantuin Pak Miswa ini ya, nah, teman-teman tau nggak, kemarin kan kita sempat Zoom, pagi-pagi nih, terus, Kodiki, boleh lihat nggak, kan sekarang 2022, tadi teman-teman, kalau OR itu hari ini tuh, pas kebenaran, Kodiki 28, case agent tuh ya, nah, angka yang buat gue tuh, gila, menarik banget ini, gila, hebat-hebat ya, nah, terus, kemarin sempat, rekap nih, ke Rini, Ko Andre, pas dilihat, submit berapa, submit itu sekitar 740 juta, direct unitnya, teman-teman tau nggak, perbandingan di Q1 tahun 2021, apakah teman-teman ada yang tau, ada yang bisa tebak nggak, gue lagi cari gambarnya, Kodiki ya, kita nggak janjian sih, cuman gue pengen, kasih lihat nih, sama teman-teman semua juga, bahwa, namanya Faith Produce, Korea itu bener, ketika tadi Kodiki bilang, saya aja, even nggak nyangka, hari ini ada gitu ya, Kodiki gambarnya, dimana ya kemarin ya, sebentar, kayaknya Kodiki ada, WA ke gue ya, sebentar, teman-teman, tunggu sebentar, gue bukain, karena ngedada kepikiran tadi ya, oke, ada nih ada, saya izin si air screen ya, silahkan, ngapak ya dong, nah, oke, jadi kalau teman-teman lihat, ini di Q1 2021, di tahun lalu, teman-teman mungkin gue lihat, di bulan Januari, API-nya berapa teman-teman? 960 ribu, iya, 960 ribu, ya, yang kedua, bulan Februari, 51 juta, ada peningkatan, di bulan Maret, 32 juta, nah, ini adalah angka isyutnya, Januari, Februari, Maret, total kurang lebih 500 juta, artinya ada peningkatan, kurang lebih, 80 juta ke 500, bahkan kalau ngomongin submit, dari 80 ke 750, hampir 100, eh, 1000% berarti ya, hampir ya, nah, tapi, yang saya mau ceritainnya, bukan tentang hasil yang hari ini, kita dapetin ya, kodiki Cimela, betul nggak? Tapi ada something yang dilakuin berbeda, ya, nah, saya tanya nih, kalau perannya Cimela, bantuin kodiki, bisa di Q1 ke Q2, ya, ada progres, yang bisa puji Tuhan signifikan, nah, kalau Cimela nih, sama kodiki, ngapain aja nih kok, mungkin Cimela yang jawab lah, jangan kodiki lah, terus setuju, aduh, aduh, sebenarnya gue juga bingung ya, kemarin dia, ngomong tiba-tiba, berdua gitu ya, bingung ya, tapi ya, gue sih share aja, apa yang dilakuin, yang sehari-hari gitu ya, eh, kalau, saya sih, sebagai istri, dia harus kalau dulu ya, bener kalau kandria gitu, kelemahannya tuh apa gitu, kekuatannya apa gitu, kalau aku lihat gitu ya, kalau kodiki tuh kan kelemahan, bukan kelemahan, jadi gimana ya, kodiki tuh orangnya kudu dinitian gitu, jadi kalau misalnya dulu gitu ya, gue tuh suka Lego ya, gue tuh suka, eh bukan suka Lego, salah, pertama kali nikah, beli Lego tuh, Lego kecil, satu biji, karena pas Natal kan, iya saya lucu ya, ke mall gitu, lucu beli, ujung-ujungnya sekarang tuh, di gudang banyak banget Lego, yang dia beli, gitu kan, taneman gitu ya, taneman juga sama, iya saya lucu ya, taneman, saya cuma beli satu, ujung-ujungnya taneman, punya dia semua, gitu kan, jadi ya maaf kata ya dok, tahun lalu, mungkin karena pandemi juga, kita banyak di rumah, jadi gimana ya, kurang gue juga kurang meng-encourage gitu ya, jadi udah lah saya, udah, udah lah di rumah, di rumah gitu ya, siap juga ya, karena kan kita umur beda, hampir 11 tahun ya, adalah rasa khawatir, tiap hari tuh ada ya, di sini tuh kayak, aduh gimana amit-amit ya, kalau si Kodiki amit-amit ada apa-apa, gimana, adalah, sampai event saya sendiri breakthrough gitu, untuk ya tiap hari, gak memikirkan itu gitu, pada akhirnya ya, pas si Kodiki ngomong, saya ada ke venture nih, gimana kalau misalnya ada ini, gue sangat mendukung gitu, walaupun ya gak tau nanti hasilnya gimana gitu kan, sangat mendukung dan ya itu, karena si Kodiki tuh orangnya harus di MIT-ian, terus geset gitu, dia tuh langsung gitu ngegas, plus ada momen, dimana, Niko ya, Niko Nrian kan, Niko juga sama gitu, oh jadi itu tuh, awal-awal tuh pak balap-balap gitu, dia sama si Niko gitu, maaf kata ya, jadi saling-saling, wah gila sih, si Niko ini, rekrutannya segini, sepulang say, dia tuh harus ada yang di MIT-ian, dan harus ada, jadi kayak challenge diri sendiri juga gitu, jadi bener gitu, weakness kita itu, kita tuh kurang konsisten, karena, sayang gak ada dasar di, saya tuh gak pernah kerja ya guys, jadi, saya tuh pernah, ribu semester kuliah, pernah kerja sebulan, dalam sebulan itu sakit, hampir dua minggu, karena stres, karena saya tuh gak biasa, untuk melakukan hal yang sama, bangun pagi, pulang malam, melakukan hal yang sama, di depan komputer, itu tuh membuat saya tuh stres gitu, saya tuh gak suka gitu, pekerjaannya terus konsisten, podiki pun sama, gak pernah kerja di perusahaan, karena dia, basicnya pengusaha gitu kan, jadi emang kita tuh, gak ada yang mendidik, untuk menjadi seorang, yang konsisten tiap hari, melakukan hal yang sama gitu, tapi bersyukurnya, di Prudential, di Legacy gitu ya, dan di, karena itu ya, tadi ada, ada pattern yang harus diikutin kan, kalau di, di apa namanya, di ProVenture kan, ya itu bener-bener, sebenernya awal-awal tuh struggle banget dong, dari yang biasa, setahun si Kodiki banyak di rumah ya, kemarin ya, pandemi gitu kan, sekarang tiap hari gitu ke kantor ya, struggle untuk dia, struggle juga untuk saya gitu, di rumah biasa ada Kodiki, ini enggak gitu ya, ada pertama, ya si Kodiki pergi, ada lah ya Ibu-Ibu ya, bener nggak? Oh gitu, lucu. Masa aku baru tau loh ini? Gak ada kan, maksudnya waktu untuk, yaudahlah jangan serumah dulu gitu ya, udah bisa dulu sendiri-sendiri, ada lah pasti ya, tapi gak apa-apa, kok aneh juga ya, dia pergi pagi, pulang malam, pergi pagi pulang malam, tapi disitu juga pembentukan untuk saya gitu, maksudnya, dimana saya harus, memprior, apa, tahu, prioritas Kodiki gitu, disaat dia udah keluar rumah, disaat dia kerja, gue tuh gak boleh gitu, bukan gak boleh ya, kalau gue prinsipnya, gue gak mau menambah beban dia gitu, disaat dia udah di kantor, yaudah gue stop untuk, Shay, lagi apa? Shay, dimana? Kok sama siapa? gitu, boleh lah, lu lihat chatnya gitu ya, gue jarang banget gitu, jarang banget untuk menambah dia untuk, udah tau ProVenture kan banyak gitu ya, amper 30 lebih gitu, udah sama mereka WA lu gitu ya, terus istri nambah WA gitu, aduh kayaknya enggak lah gitu ya, gue berusaha untuk, enggak, enggak, enggak inilah, enggak nyibukin dia gitu, jadi ya prinsip gue sih, kalau keseharian gitu dong, dimana dia udah pergi gitu ya, ketemu orang, ketemu ini, gue juga gak terlalu banyak, kecuali emang gue butuh dan need, bener-bener urgent, gue gak bisa lakuin, gue pasti minta tolong gitu, gitu, terus, apalagi ya dong, ya itu sih, terus, ya kalau dulu gitu ya, ya banyak perubahan juga dari sisi guanya gitu, dulu waktu married ya guys, sebenernya malu juga ya, si kodik itu ya, kalau WA-an, sama si Civero ada ya, eh bukan agent, client, 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 bukan label ya, karena si Civero itu orangnya gila kerja ya, vocaholic, bisa sampai jam 12 malam guys, itu teh, pertama orang married gitu ya, gue kan baru married, aduh ngerasain gimana gitu ya, di hotel gitu ya, itu handphone, bebe, jaman dulu gue banting guys, karena saking keselamanya, tapi sekarang ya, dengan proses gitu ya, kalau malam gitu, jam 11 malam, kita belum tidur ya, ada yang WA, say, say, ada yang WA, penting, penting, siapa pun, hebat ya, hebat ya, pendewasaan juga, buat guanya juga ya, dalam witness gua, yang gua tau gua, ya kayak gini, gua juga belajar lah, sedikit-sedikit gitu ya, karena bersyukur banget, gua ada di Radisi, gua bisa belajar dari, Cioke, dari, Ciandri, dari istrinya, Koarya, Cisiska, dari, Edo ya, banyak banget lah istri Edo, maksudnya bukan Edo ya, jadi, ya bahkan istri gua, lu salah lu, baru kemarin kita ngomongin ya dong, ya gitu guys, jadi bener-bener ya, dari sisi guanya juga, gua banyak dibentuk, banyak dibentuk ya banyak, banyak dibentuk lah, gitu, wow, sama satu lagi ya, yang gua percaya gitu, satu lagi yang gua percaya, gua tuh menaruh kepercayaan gua, faith gua, 100% ke Kodiki, karena lu tau ya, agentnya Kodiki, Pupenture kan, gak semua cowok ya dong, bener gak, ada yang begini, ada yang begitu, ceweknya ada yang begitu-begitu, ada yang, ah udahlah macem-macem, tapi satu hal yang gua percaya, gua taruh kepercayaan gua, sebagai istri ke Kodiki gitu, jadi gua gak pernah tuh nanya gitu ya, kalau pulang, saya, misalnya kan, saya, saya nemenin si Esthernya hari ini, oke, saya tadi di mobil, lu ngapain aja, saya tadi begini apa-apa, enggak, enggak, gua bener-bener menaruh kepercayaan gua, sebagai istri ke dia, karena gua tau, dia akan memakai kepercayaan itu, dengan sebaik mungkin, gitu, karena dia, karena Tuhan lah yang tau gitu ya, Tuhan yang menjaga Kodiki gitu, jadi, gua gak terlalu banyak rese lah, kalau kasarnya gitu, ya gua juga masih belajar lah dok, gitu dok, ya ya, ada satu yang ketinggalan, kemarin waktu kita briefing, lu bukan, W, aku dikinanyanya lagi apa, atau udah makan, bukannya kemarin, lu aja, dad dimana kangen, gitu, gitu, luar, 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 gitu ya dok, nah, tapi, maksudnya ngomongin, kalau ngomongin tema yang tadi, ko Andrei bawain, tentang fate produce, courage ya, menurut gua, dapet, gak dapet dimana, ketika, mungkin, venture itu hanya, tools, betul gak temen-temen, menurut gua, even ada proof venture, atau gak ada proof venture, kalau memang orang, udah memutuskan bahwa, udah ngemimitian, bahasa Cimela ya, orang udah memutuskan, saya mau lakuin ya, ada proof venture, gak ada proof venture, orang tetep akan maksimal, optimal di kesehariannya sih, setuju gak ko Andrei, ya temen-temen ya, itu hanya sebuah tools, yang hari ini, lagi kodiki manfaatkan, dengan baik, dan Cimela lagi manfaatkan, tapi ngomongin fate, produce courage-nya, menurut gua dapat, di saat, tadi temen-temen lihat nih, perbandingan Q1 2021, dan sekarang, dua hal yang sangat berbeda, dan ada pertumbuhan yang signifikan, yang bener-bener kita syukurin ya, jadi, gua pun belajar gitu ya, belajar ngeliat, ketika orang lain gak melakukan, tapi dia sendiri melakukan ya, kadang-kadang orang, mungkin butuh, ngeliat dulu baru percaya, ya, tapi buat mereka, udah deh, saya percaya dulu, cobain aja, siapa tahu jalan, ya, baru mereka melihat hal-hal yang, bahkan event gak pernah dibayangin, hari ini 28k seminggu gitu ya, nah, jadi, buat temen-temen semua, faith, brothers, courage ya, buat tema legacy, bagus banget, ya, gua sih dapat banget, buat tema di Q1 ini, saya berharap, buat temen-temen semua, itu jadi hal yang bisa kita hidupin, bukan cuman buat di Q1, tapi sampai Q4, dan rest of your life gitu ya, bukan hanya tentang di prudensialnya. Betul banget dong, tadi juga denger kata, waktu di meeting leader ya, denger kata Ray, dan Ray, dan Ivan, dan beberapa leader yang bikin lead kan, bikin tentang bagaimana kita merekrut, nah, itu juga, itu juga akan saya coba gitu ya, karena di luar agen-agent, kita punya yang agent biasa ya, agent-agent itu juga akan dilakuin sama kita gitu ya, apakah besok tahu gitu, kalau akan ada hasil, gak tahu, cuman hari ini adalah hal yang paling tepat untuk memulai sesuatu yang baru sih, jadi itu akan dilakuin. Wah, teman-teman boleh kasih plus gak nih, buat Lovebird ini. Keren banget, keren banget. Keren banget. Keren banget buat Cimela-nya. Ya, nah, Kandre mau nambahin apa gak, atau teman-teman ada yang mau nanya gak, buat Kodiki sama Cimela nih? Oke, dok, dok, keren banget, thank you banget Kodiki, thank you banget Mela. Kodiki begitu terlihat berbijaksana gitu ya, non ya, di umurnya 30, tapi bijaksananya begitu hebat. Tadi Mela kan bilang beda 11 tahun, berarti Mela umur 19, hebat. Oke, tapi itu keren banget, thank you banget, kalau di quarter 1, boleh jadi role model. Bagaimana hidup, mau punya breakthrough. Faith, produce, courage, thank you banget. Oke, nah, hari ini, yang kedua yang kita akan dengerin teman-teman. Kita akan belajar, bagaimana seseorang yang saya pas denger kabarnya di IG, gitu ya, gue ngeliatin, beliau ini bener-bener mau punya breakthrough, yang belum pernah dilakuin sebelumnya. Saya pribadi, belum pernah. Saya janjian sama orang di Jakarta, di terbesar, saya janjian, ketemuan, ajakin yoke, saya belum pernah. Sebuah visual yang sepertinya sederhana, tapi dalamnya itu saya tahu ada sebuah kesiapan mental yang kegigihan-kegigihan yang luar biasa. Nah oke, bolehkah kita sambut yang hari ini mau sharing, yaitu Mike dan Jill, dan juga Pak Willy yang akan jadi moderator. Silahkan. Wow. Selamat pagi. Nih, Ji. Oke, thank you banget hari ini, punya kesempatan yang luar biasa ya, buat datangin Abang Noni Jawa Barat kita. Bener-bener. Satu lagu dulu, satu lagu dulu, coba. Oke, berikutnya saya bersyukur sekali, bersyukur sekali, karena hari ini juga boleh jadi bukti teman-teman, dimana harusnya yang duduk di sini itu Glenn, tapi ini bukti bahwa bisnis kita punya sistem yang begitu support teman-teman. Bersyukur banget ya, harusnya pokoknya Jill nih Glenn di sini. By the way, Jill itu adiknya Glenn ya, kalau yang belum tahu, sama ya, kayak mamahnya, adiknya cantik, kokoknya ganteng, adiknya cantik, impannya ganteng gitu ya. Oke. Nah, hari ini kita mau belajar nih, dari sepasang orang yang luar biasa ini nih. Kenapa kita mau belajar? Karena saya pribadi, saya pribadi teman-teman, mendengar, melihat, dan merasa banyak sekali breakthrough yang Mike dan Jill punya di tahun ini. Oke. Ya. Contohnya nih, kayaknya kalau dulu dengar cerita Mike, oh oke, aktivitas ini, tapi sekarang dengar aktivitas Mike, gila. Itu salah satu indikasi. Yang kedua nih, dulu Mike mungkin berdirinya sendiri, sekarang berdirinya ada yang melengkapi. Itu juga. Nah, yang ketiga nih, biasa kalau bikin janji sama Mike, yuk kita ngobrol sama Mike, itu lebih mudah nyari waktunya. Sekarang mau bikin janji ngobrol sama Mike, bisa berulang-ulang kali di schedule, bisa ditunda-tunda. Itu yang indikasi-indikasi yang dari situ aja kita bisa tahu bahwa, wow, breakthrough-nya is a great breakthrough. Nah, sebelum kita bertanya nih, kita belajar dari sepasang yang luar biasa nih, saya mau sedikit narasikan dulu nih, kan Mike ini aktivitas bagus banget nih Mike, yang gue tahu, yang gue dengar gitu ya, terus juga ada pendamping, apa sih sebenarnya Mike yang terjadi, yang lu pikirin, terobosan-terobosan seperti ini tuh terjadi karena apa sih Mike? Boleh nggak Mike cerita? Di tahun ini gitu ya, ya memang tahun ini beda sih, karena yang gue rasain, satu hal yang berbeda adalah goal. Goal gue. Jadi, gue pernah dengar ya, Ko Andre pernah cerita bahwa, untuk dapetin goal itu, kadang-kadang lebih susah daripada achieve-nya gitu ya. Untuk menemukan goal-nya itu kadang-kadang lebih susah. Nah, itu terjadi, ternyata sama gue beneran. Nah, jadi di tahun ini, the main reason-nya adalah, karena gue punya goal yang personal, dan goal ini, buat gue sih sangat besar sih. Bahkan, untuk mikirin, gue mau ini bener nggak ya? Buat mikirinnya aja, gue takut gitu ya. Tapi, nah ini sih sebenarnya yang, yang membuat semua aktivitas jadi berbeda sih, ke Willy. Nah, goal apa, yang gue pengen adalah, gue tuh pengen kasih Joyce, anak-anak gue sama Jill, itu kamar pribadi. Nah, itu, itu yang terbayang ya di gue ya. Maksud gue, buat gue sih cukup personal. Karena gue ngebayangin, di rumah kita sekarang ini, mungkin dulu waktu renof, nggak kepikiran ya, kamarnya cuma satu. Cuma buat gue sama Jill doang. Jadi, waktu udah ada Joyce, kita masih satu kamar kan. Cuma gue kebayang gini, someday ya, dia udah mungkin udah umur lima, udah umur enam ya. Masa sih, dia tuh nggak punya tempat yang private untuk dia sendiri. Masa sih gue nggak bisa provide itu gitu loh. Jadi, ya pastinya kita nggak bisa provide cuman kamarnya doang dong. Pasti harus sama rumahnya. Nah, jadi kita, goal kita adalah, kita mau lagi sedang on progress itu, untuk bangun rumah. gitu. Nah, goal ini tuh, gila sih, gede banget gitu. Tapi, puji Tuhannya, ya waktu ngobrol sama Jill, ternyata, ini satu goal yang Jill juga mau gitu. Yang Jill juga setuju gitu. Jadi, goal ini tuh menyatukan kita lah, gitu, di tahun ini. Terus ya, dari set pun pertamanya Mike aja, kita udah belajar tuh temanya kita nih ya. Ketika ada goal besar, tapi Mike punya courage, buat dia berani. karena your why is exactly your who, your who, he'll become your courage. Wow, keren banget. Bener sih. Dari, kalimat pertamanya Mike aja, saya udah, udah merinding loh. Padahal belum Jill yang ngomong gitu ya, baru Mike yang ngomong ya. Kalau Jill bukan merinding, terbuai, kalau Jill yang ngomong. Oke, belum belajar juga nih. Tadi kan Mike cerita tuh, goalnya udah sama dengan Jill juga. Nah, yang kita tahu bahwa, sebenarnya bisnis Mike ini kan bisnis keluarga ya, which is, Jill itu mendamping. Nah, akhirnya Jill itu bener-bener mendampingi. Di tahun ini saya melihat berapa kali Jill training, Jill juga ikut bantu dalam keseharian aktivitas. Tapi sebelumnya nih, boleh tahu nggak buat Jill nih? Jill, boleh cerita nggak Jill? Kenapa sih tahun ini memutuskan untuk melengkapi dari sisi koko Mike nih? Nah, boleh cerita. Oke. Nggak sebenarnya dulu kita awal juga bareng sih ya, lagi pertama kali cemplung nih ke Prodinsial. Lagi pas masih pacaran. Cuman, ya, saya emang meninggalkan, terus kita cemplungin aja Mike-nya suruh cari. Saya dikorbankan. Dikorbankan gitu. Nah, tapi setelah itu, kayak selama ini tuh kita kayak nggak pernah punya goals bareng gitu. Nah, sekarang kemarin kita baru nemu ini. Kita mau bangun rumah, dan kita sepakat mau achieve bareng-bareng gitu. Akhirnya ya, kemarin mikir, dan kita pun selama kita married, udah ngalamin banget nih gitu. Maksudnya kita terberkati banget di Prodinsial, dan bisa jadi berkat juga. Jadi kemarin memutuskan, oh kayaknya ini emang mungkin, kemarin juga doa dulu sih. Maksudnya kayak, gimana ya gitu kayak, ya adalah struggle-nya gitu kan, untuk di Prodinsial segala macem. Terus akhirnya, kita punya kesepakatan, punya goals yang sama itu, ayo deh kita achieve bareng-bareng gitu di sini. Akhirnya tahun ini, apa, ngerasain lah gitu, kita ngeliat si Glenn juga kan, Glenn, sama Mike dari nol banget di Prodinsial, sampai bisa kayak sekarang, kayak gitu. Akhirnya kita sepakat untuk, yaudah kita, mari kita bersama gitu. Nyatukan kekuatan. Nyatukan kekuatan sih ya. Oke, menarik ya. Dengan adanya, sesuatu tujuan yang sama, ternyata, yang dulu jadi perbedaan, jadi ternyata menyatukan ya. Wow, thank you loh buat Jill, mau terendahan hatinya, melengkapi hidup Mike ya. Jika berjuang buat tujuan yang lebih besar. Nah Jill, mau tau juga dong, kan udah mulai dampingin, udah mulai lengkapin. Cerita-cerita apa dong, yang biasa Jill, lengkapi dalam Mike, lagi mengejar tujuannya ini gitu. Mungkin cerita-cerita apa, aktivitas yang dilakukan. Oke, kalau aktivitas sih, mungkin yang kita lakuin pertama banget, lagi waktu itu tuh, kita bikin goal setting bareng sih ya. Nah itu selama kita menikah, kita gak pernah bikin goal setting bareng, yang bener-bener, di breakdown gitu. Karena, dulu tuh, Mike di Prudential, aku punya bisnis sendiri, jadi punya goals masing-masing gitu. Jadi kemarin kita sepakat, yaudah deh, kita titipin si Joyce, kita pergi, terus kita bikin goal setting bareng gitu. Karena, terus di breakdown gitu, satu-satu, Mike punya goals apa, Jill punya goals apa, akhirnya terus kita, saling dengerin, punya goals masing-masing. Terus, kita satu ini, yang mana nih, yang mau kita achieve bareng-bareng gitu. Kita catat semua, udah gitu, ya itu sih ya, yang pertama kita lakuin banget. Dan disitu kerasa sih, kita kayak, kayak semangat itu jadi, membara gitu kali ya, bareng-bareng gitu ya. Kalau sendiri-sendiri kan kayak, yaudah gue sendiri, lo sendiri gitu kan. Nah, terus yang kedua, kita tuh, kita juga disitu mikir, kayaknya kita harus punya suster nih, karena kemarin setengah tahun, ngurus Joyce tuh, kita ngurus sendiri kan. Nah, disitu tuh, kerasa banget gitu, waktunya susah gitu. Karena, kalau ngurus anak kan kayak, never ending gitu, kerjaan yang never ending gitu. Senang sih ya. Senang sih ya, kayak kita, kemarin abis, setelah gak pakai suster tuh, kita, kerasa jadi dekat banget sama Joyce, ngeliat pertumbuhan dia, bener-bener detail banget gitu. Cuman, satu sisi, untuk, kita berduanya juga, udah overwhelm mungkin ya, karena ngurus Joyce, terus, jadi, kerja tuh susah gitu. Akhirnya kita yaudah decide, kita punya suster deh, walaupun kita, ada sacrifice dulu nih, sama anak mungkin gak sedekat kemarin gitu, kita bakal punya waktu yang lebih, eh maksudnya, lebih, ngebagi waktu gitu. Gak yang bisa all the time sama dia gitu. Cuman, ya so far, puji Tuhan, kita dapet suster yang baik, terus kita, jadi lebih balance sih ya, kayaknya, ke kerjaan, ke anak, ke mid-time-nya kita, ke hubungan kita berduanya juga, kayaknya lebih baik sih, gitu. Terus, aktivitas yang ketiganya, kita lebih ketat di budgeting. kemarin kan belajar didengar dari Koviktor juga ya, kita perlu budget, segala macem, kita bikin, karena kita kan harus nabung nih, dan kemarin langkah iman kita yang pertama itu, setelah kita pengen punya rumah itu, kita ngehubungin arsitek, si Iyut, langsung, udah ngehubungin arsitek. kayaknya tegak banget gitu, kayak, beli itu, kita kan udah breakdown nih, harus nyari berapa, segala macem, dan ternyata ya, paling, paling, mungkin, possible untuk sekarang, tuh kita gambar rumah dulu, gitu. Dan akhirnya yaudah, kita, jadi budgeting, kita ngabung buat, bayar, gambar rumah yang sekarang lagi ongoing ya. Lagi ongoing sih, sedap-sedap ya. Wow, gila ya. Dari cerita Jill ini, kita belajar dua courage loh, yang Jill dan Mike tuh lakukan, kebayang gak teman-teman, gak mudah tuh buat seorang ibu ya, yang udah terbiasa mengurus, detail, tapi, rela, mendelegasikan, pat merawat kepada suster, itu gak mudah teman-teman. That's a courage, teman-teman. That's a courage. Iya sih, waktu itu dia sampai pas lagi cerita itu, langsung, kayak mau nangis gitu, cengis. Wow. Pas gak setting, udah kebayang, gak mau pilih. Aduh. Tapi ternyata gak sesedih itu sih ya. Gak sih, ternyata gak seburuk. Tapi itu, faith produce courage, teman-teman. Ada harga yang perlu Jill bayar, Jill tahu bahwa, kebahagiaannya, sementara ditunda, untuk tujuan, kebahagiaan yang lebih besar. Belajar hal tersebut. Yang kedua adalah, teman-teman, langkah iman pertama, yang Mike lakukan, langsung, mimitian, kalau tadi bahasa, langsung hubungi arsitek, dijalankan, teman-teman. No turning back. Iya. Iya, betul. Believe. That's a big leap. Gak heran, sekarang, tenaga lebih besar. Iman tanpa perbuatan, adalah mati. Yes. Perbuatannya, langsung. Nah, ini mungkin pertanyaan, yang perlu saya belajar, nih, dari Jill, yang kita juga bisa belajar. Jill, ketika lo mulai mendampingin, melengkapin kokomai, dengan jalanin di prudensial, apa sih, yang Jill rasa, paling menyenangkan, hal-hal yang lo dapat, nih, lo bisa, bahwa, oh iya ya, ini keputusan oke, nih, gue bisa merasakan hal seperti ini. Boleh cerita gak, Jill? Oke. Untuk sekarang, sih, yang kerasa banget, hubungan kita berdua, sih, ngaruh banget, pertama. Karena, udah tau nih, strugglenya apa, terus kayak, dulu kan mungkin, Mike, di prudensial sendiri, dan aku punya bisnis sendiri, yang mungkin sekarang juga masih ada ongoing, sih, bisnisnya gitu, tapi, sekarang tuh udah lebih ngerti, Mike lagi strugglenya dimana, gitu. Kalau dulu, jadi kita ketemu tuh, saling cerita struggle masing-masing, jadi kayak udah bad vibes, gitu kan ya. Kalau sekarang tuh mungkin jadi kayak, oh iya kayaknya gini gitu, kayak lebih nyari solusi bareng-bareng, lebih ngerti ya kayaknya, lebih connect ya, bener. Kalau, ya itu sih ya, kalian kok ya, mungkin lebih menyenangkan jadinya, bareng-bareng ya, susahnya bareng gitu ya. Kalau dulu kayak bareng, kayak married, tapi, kesehariannya tuh kita punya, masing-masing, punya apa, pikiran masing-masing gitu, jadi nggak, ya jadi beda gitu, satu worry-nya apa, satu lagi ngejar apa, tuh beda gitu, misah gitu. Tapi kalau sekarang, kita punya goal yang sama itu, ya, jadi connect, jadi connected. Itu sih, yang paling, bener. It's a blessing loh, bisa punya hubungan, yang dipeterbaiki, dengan, memutuskan ya, mendampingi, it's a blessing teman-teman. Di luar sana, banyak kendala, yang terjadi ketika, ada kesibukan bisnis, malah merenggangkan. Tapi yang kita pelajari teman-teman, dari kerendahan hati Jill, buat mau mendampingi, ternyata, ada hal, yang sangat luar biasa, terjadi, dalam kehidupan, keluarga, Mike dan Jill ini ya. Jill, saya mau akili loh, Joyce, yang mungkin 10 tahun lagi, 15 tahun lagi, berpikir seperti ini. Thank you mommy, you do the right choice. Thank you mom, you do the best for me. Wow, thank you loh Jill. Wow. Oke, kasih. Wow. Jill dong. Wow. 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 Oke, kita kasih waktu buat Jill dulu ya. Kita boleh nanya lagi nih, untuk tokoh Mike ya. Jill, thank you ya. Oke. 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 Ya kalau. Mike yang pertama kali gue denger di tahun ini, yang tadi Andre udah singgung juga, sebenarnya keren banget loh Mike, kebayang ya ketemu seorang leader besar di Jakarta, gitu ya, yang mungkin hubungan gak deker, gitu, gak kenal, sering ngobrol, tapi mau nih, punya awareness, ah gue kayaknya perlu belajar nih, ada orang seperti ini, memberanikan diri, buat bikin janji, berdua dengan Jill ke Jakarta, itu kan kayaknya inisiatif yang, wow, itu perlu dirayakan banget loh, Mike. Iya. Nah itu gimana sih ceritanya Mike, biar kita bisa belajar nih, dari apa yang Mike pikirin, apa yang Mike lakukan untuk, mempunyai pertumbuhan dalam kehidupan. Boleh Mike? Jadi, sebenarnya awalnya tuh, dari sadar diri sih sebenarnya ya, jadi gue tuh punya background, gak pernah kerja sama orang, jadi gak pernah ngerasain, oh harus disiplin, setiap hari bangun jam sekian, sekolah sih iya ya, dulu sekolah kan ada jam masuknya, tapi kalau kerja, gak pernah kerja sama orang, itu, gak punya disiplin itu. Udah gitu, dulu, gue kan bisnisnya di entertainment kan, musik entertainment, tapi, gak bener-bener bisnis sebenarnya, cari duit aja, gitu, gak bener-bener belajar bangun bisnis tuh gimana sih, nah jadi gak punya background, itu, and then masuk ke Prudential. Nah, di Prudential berkembang gak? Berkembang sih, ya, nah tapi, pastinya, di Prudential ini, dengan, apa yang jadi weakness-nya gue, yang jadi kekurangannya gue, gue kan udah tujuh tahun, kewili, di Prudential, dan, gue merasa, gue tuh, ini tuh, yang keadaan sekarang tuh, bukan yang gue mau nih, gitu. it's a blessing. Jadi, gue pengen maju, gitu, Kak Willi, nah, yang kepikiran di saat itu adalah, betapa bagusnya, kalau gue bisa dikoreksi, bisa dimentorin, sama orang yang, punya kelebihan, di yang gue gak punya, gitu ya, kerja, udah berapa belas tahun, berhasil, ya, punya bisnis, berhasil, di Prudential berhasil, nah yang gue kepikiran tuh, kok asun, gitu waktu itu, ya, deket gak? Enggak ya, boro-boro deket ya, cuman, pernah denger sharingnya di Legacy, dua kali, ketemu di camp di Bogor, satu kali, tapi, waktu itu, gue merasa, gue gak ada ruginya, untuk gue telepon, gitu. Gila. Jadi, akhir tahun kemarin, gue telepon, kok asun, sambil perkenalan, udah gitu, curhat langsungnya. Langsung gini, 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 gue pengen, gue pengen maju, kira-kira kok asun, bersedia gak kalau, mentorin gue, untuk kasih tau gue, koreksi gue, gitu. Dan di puji Tuhan ya, kok asun, punya hati besar banget, gitu. Dan mau sempetin, padahal, di waktu itu, kok asun tuh, waktunya lagi gila banget, lagi banyak banget, yang dipikirin, gitu ya. Nah, tapi akhirnya, dari akhir tahun, banyak ngobrol, sampai awal tahun kemarin itu, akhirnya, kita udah goal setting, nih, Mike sama Jill, dan ngobrol, sama kok asun, sama Cihani, di Jakarta, gitu. Itu, kok willy, kenapa bisa akhirnya, berani ya, karena cukup, ini ya, aduh, harus maju tuh, gimana caranya ya, udahlah, harus lakuin gitu loh. wow, itu berani, itu berani ya, Mike. Tidak banyak orang punya awareness, keberanian, buat melakukan breakthrough, belajar, tujuannya minta dikoreksi, itu butuh kerendahan hati, keberanian, yang gak banyak tuh, orang punya. Hari ini belajar banget loh, dari Mike. Thank you loh, Luar biasa. Soalnya kan, kalau di Prudential, mau dipuji tuh gampang, kok. Puji banyak ya, tapi kalau yang mau koreksi, nah, mungkin harus kita yang minta sih. Dan hatinya luar biasa ya, teman-temannya. Nah, Mike, boleh tahu lagi gak nih, kan tadi lu bilang tuh, golnya, agak berbeda nih, dengan tahun lalu, karena mungkin, sekarang udah jauh lebih personal, lu tahu untuk siapa, lu mau lakuin yang terbaik buat dia, ini kan personal banget. Mike, nah pasti ada, ketika prioritas hidup lu, berubah, pola pikir lu berubah, maka banyak sekali terobosan-terobosan nih, yang lu alamin, lu miliki di tahun-tahun ini. Boleh ceritain gak, Mike, hal-hal tersebut seperti apa? Oke. Yang, berarti yang gue lakuin tiap hari ya, ini ya, yang berbeda ya di tahun ini. Kita mau belajar. Nah, jadi sebenarnya tidak ada hal yang luar biasa. Gak ada sebenarnya. Apa sih yang kita kerjain, di Prudential, kalau misalnya di Selling, ya kita bikin list nama, kita buat janji, kita cerita, dan seterusnya gitu ya. Atau misalnya kita bangun tim, ya kita rekrut, kita coaching, kita training, dan sama semuanya yang kita lakuin, kayaknya gak ada yang beda ya, di Prudential lakuin itu. cuman bedanya, karena tadi ya, alasannya karena gue tadi memang. Tapi karena tahun lalu tidak ada yang ngedrive gue itu, kok Willi. Jadi, ngerasa bikin janji satu orang berhasil hari ini. Ketemu satu orang hari ini berhasil ya, ngerasanya gue udah kerja. Ngerasanya, ah hari ini gue udah kerja, udah beres ya, gue nonton dulu Netflix gitu. Kalau enggak, oh di pending nih ya, hari ini jadi kosong, oh yaudah nasib lah, nanti Senin depan aja calling day lagi. Nah, dulu tuh begitu. Jadi ada memilih pilihan yang mudah terus gitu, kalau kata Edo kemarin share ya. Karena apa ya, karena ya gak ada tujuannya gitu, gak ada tujuan yang bener-bener, ah gue mau kejar gitu, gak ada. Jadi, tahun ini yang dikerjain sama, cuman lebih ngotot gitu, kok Willi. Jadi hari ini, kalau kita mau bagi, kita lihat kalender kita ya, slot waktu kita untuk ketemu orang, apalagi dengan Zoom, itu sebenarnya bisa jauh lebih banyak. Gitu. Ya kan? Jam 10 ketemu bisa, jam 12 makan dulu, jam 1, jam 3, jam 5, jam 8. Kalau mau lebih gila lagi, jam 10 gitu ya. Tapi kan itu ya, maksudnya terserah ya, orang bisa atur sendiri. Tapi sebenarnya bisa, karena Zoom itu kan kita gak usah pulang pergi gitu kan. Yes. Gitu. Itu sih terus, mungkin poin yang kedua adalah, dulu calling day, cuma setiap Senin aja. Nah, sekarang gue calling day tiap hari sama tim. Gitu. Sama Maria ya, Maria sama Gil. Nah, jadi kita setiap hari itu sharing, gitu. Oh, case ini seperti apa, kesulitannya seperti apa, kepengen seperti apa, goal. Ya, semua yang dipikirin tuh kita sharing setiap hari gitu. Nah, seru sih. Ya, dan malah, kan gue punya goal itu selling cukup besar, ya, yang tahun ini. Tapi ternyata, setelah dikerjain, tim pun berkembang, ternyata. Jadi, kita jalanin semuanya gitu hari ini. Itu sih kok, aktivitas yang berbeda ya. Gila ya, keren banget ya. Saya belajar banyak. Kebayang nggak teman-teman, Mike tuh nggak melakukan hal yang berbeda, teman-teman. Mike tuh melakukan hal yang sama, dengan cara yang berbeda. Mike tuh melakukan hal yang sama, dengan cara yang berbeda, energi berbeda, tujuan yang lebih besar. ternyata hasilnya merubah secara signifikan gitu ya, Mike ya, yang lo alamin. Yes. Nah, mungkin Mike ketika lo jalanin juga kan, namanya tantangan, hambatan. Kayaknya, cuman orang meninggal yang nggak punya tantangan. Nah, kita juga pengen dengar dong, Mike. Pasti ketika lo jalanin, kan kita tahu tuh, sehari ketemu lima orang, itu kan komplikasi, menguras energi. Boleh nggak, lo cerita sedikit tuh, Mike, kendala-kendala apa, yang mungkin lo alamin. Dan gimana sih lo ngeresponin, keadaan yang nggak bagus seperti itu? Iya. Kendala pasti ada ya, kok ya. Cuman, kendalanya sebenarnya tuh, nggak banyak beda juga sih, dari awal ya. Kendalanya itu, pasti battle-nya sama Dedy sendiri. Wow. Gue relate banget sih, sama yang kemarin ini, Edo cerita ya, pilihan yang mudah, dan pilihan yang sulit ya. Maksudnya, pilihan yang sulit tuh, pilihan yang bener ya, yang seharusnya kita lakuin gitu. Itu yang bener. Nah, pilihan-pilihan itu, yang, apa ya, akhirnya, di saat kendala ada, kendalanya gue tuh begini. Gue kan tadi, nggak ada, nggak ada disiplin tuh ya. Udah gitu, gue juga, nggak mengembangkan diri, saat gue bisnis gitu. Jadi kendala gue apa? Ya itu tadi, disiplin, konsisten. Ada hari-hari yang dimana, gue ngerasa, aduh, hari ini gue, nggak mau ketemu orang, gue nggak mau telepon orang, gue nggak mau mikirin pruden dulu. Cuman kan, bisnis itu, ya nggak bisa begitu gitu. Itu kan, kalau berdasarkan mood ya, kayaknya nggak kemana-mana gitu loh. Jadi, kembali lagi, kalau misalnya, ada nih ya, kendala-kendala seperti itu, di setiap hari pun, pasti ada pikiran kayak gitu ya. Kembali lagi, gue tuh, orang yang, hari ini, nggak puas dengan keadaan sekarang gitu. Jadi, mau maju kan. Nah, jadi kalau, mau ambil keputusan yang gampang terus, ya, sekarangnya enak, tapi nantinya, enak gitu. Kewili. Ya, dan itu yang gue rasain akhir tahun kemarin sebenarnya. Makanya that's why, ya, sekarang itu, kalau ada kendala, ya gue sebenarnya udah tahu kendalanya apa aja. Udah, udah keprediksi lah, kan kita tahu diri sendiri. Nah, yang gue responin adalah, bagaimana gue bisa overcome itu, dengan gue ingat lagi, gue tuh mau apa, di sini. Lebih keras sama diri sendiri lah gitu, kewili. Tetap maju kok. It's a blessing. Pertanyaan terakhir nih, Mike, yang saya, mungkin teman-teman mau belajar. Some people, mungkin less effort, tapi, punya hasil yang bagus nih, atau mungkin, mereka kan sudah menaburnya duluan nih, dibanding rumah. Hasilnya mungkin nggak terlihat. Buat saya pribadi, mungkin hasil belum terlihat, tapi kita masih berproses di menaburnya. Ya. Dan saya tahu, banyak teman-teman juga, yang sedang berjuang, ketika kita mengejar tujuan. It's not easy to see that. Betul? Orang-orang yang udah, menikmati hasil. But, why, you still doing that? You still on process. Why you still have a faith, and courage to do that? Can you tell me? Boleh nggak ceritain, kenapa lo tetap berani? Asyik, asyik gaya, guru bahasa Inggris ini, Ae. Walau situasi mungkin, belum, terlihat. Boleh, belajar Mike, dari Mike. Iya, iya. Kalau di Pro, kita bisa lihat pencapaian orang, luar biasa ya. Bahkan tadi, Kodiki cerita aja, waduh, Kodiki, udah luar biasa gini ya. Oke. Cuman gue percaya kalau Kodiki juga, effortnya sih nggak les ya. Effortnya luar biasa ya Kodiki ya. Gue merasa gini sih, kenapa gue masih jalanin, masih striving, walaupun mungkin, ada orang lain, yang kayaknya, bersin aja ke luar API gitu ya. Kok gue mau capek-capek, tetap jalanin ini, tetap-tetap striving gitu. Menurut gue gini, bisnis prudensial itu fair. Bisnis yang memperlihatkan, kapasitas kita. Jadi, mungkin kalau bisnis konvensional, di luar sana, kalau salah boleh koreksi ya. Gue nggak pernah bisnis yang benar juga soalnya. Tapi kalau gue lihat, bisnis di luar sana, misalnya orang coba, satu bisnis lah ya. Satu tahun, dua tahun nih, kewili. Terus, kan pasti ada modala, dia harus cari partner mungkin. Banyak hal yang dipikirin ya. Setelah satu tahun, dua tahun, oh ternyata, nggak sesuai harapan, terus dia udahan misalnya. Nah, akan dengan sangat mudah, orang ngomong gini, aduh, kayaknya timingnya salah, gue bikin bisnis ini. Atau misalnya, aduh, modal gue kurang, ketilep sama orang lain, misalnya. Aduh, ini itu, ini tuh, oh bisnisnya begini, bisnisnya begitu. Tapi di prudensial, semua orang itu start dari nol. Kan prudensial nggak ada ya, oh gue bisa masukin modal 100 juta, gue jadi cepat timnya. Nggak gitu juga. Semua orang kan dari nol. Jadi kelihatan gitu, orang yang maju itu, berbanding lurus dengan kapasitasnya dia. Wow. Gitu ya. Nah, beda sama konvensional. Makanya fokus gue, di prudensial itu fokusnya adalah kapasitas gue tuh sampai mana sekarang. Karena, ya itu yang akan membuat gue maju gitu ya. Kalau ngeliat orang lain sih, ya banyak sih yang udah maju. Cuman kan, nggak ada efeknya buat gue juga. Gitu kan. Ya. Nah, jadi fokusnya sama diri sendiri. Kalau, intinya gini lah, kalau misalnya gue mau hidup nyaman, kok ya, mau santai-santai aja, gue rasa kalau gue disuruh sama Glenn gitu ya, May ketemu orang lima ya, tiap hari ya. Wah, stres gue. Sebel gue pasti. Tapi begitu pun sebaliknya. Kalau gue pengen hidup maksimal, tapi ketemu orang cuman satu, itu juga stres ujungnya. Wow. Gitu kok. Jadi, nggak apa, nggak connect gitu ya. Nah, that's why, menurut gue, karena gue pengen hidup yang maju, pengen hidup yang maksimal, jadi gue menyadari bahwa hidup dalam batas nyaman, itu nggak enak malah. Karena mau maju, gitu loh. So, nggak sesuai dengan identitas gue, gitu, kalau gue mau maju. Jadi, kita harus, ya, break itu, gitu. Kita harus keluar dari zona nyaman, ya, harus lakuin yang tadinya kita nggak mau lakuin, karena sekarang clear, gitu, bahwa gue mau maju, ya gue harus lakuin itu. Itu sih kok, jadi fokusnya, gimana caranya gue bisa koreksi terus, bisa upgrade terus, belajar terus. Itu sih kok, Wili. Gila, keren banget loh, Mike, Jill, thank you banget loh. Kita boleh belajar, boleh berhati, untuk sepasang orang yang luar biasa, punya terobosan, kita juga bakal doain, dan jadi saksi, dan bukti, ketika Mike dan Jill meraih impiannya. Thank you banget, Mike Jill, hari ini. Thank you banget, thank you banget, terputar dong, buat Mike sama Jill dong. Thank you, thank you. Keren banget. Inilah foto mereka, yang begitu sumringah, ya ini ya. Ini, matanya saya nggak tahu, ya cuman, atau memang matanya Jill, selalu sumringah, gue nggak tahu, ya cuman ini menyenangkan sekali loh. Ini potongan sejarah, kehidupan kalian, yang boleh, boleh tahu bahwa ini, tentunya kita akan punya banyak terobosan di depannya. Tapi kalau dengerin tadi Mike sama Jill ya, dengerin Kodiki ya, memang kalau pikirannya udah beda, hatinya beda ya, akhirnya dilakuin itu menyenangkan sekali tuh. Teman-teman sadar nggak sih, bahwa kita itu dimotivasi hari ini, ya, tentu di bisnis ini, poin yang sering kita omongin adalah keuangan. Oke, karena untuk tadi beli rumah, perlu uang, untuk kita manage duit, kita perlu uang, tapi beli rumah itu, nggak bisa kita ditato defremsi, terus tiba-tiba kita punya uang, bebas dari hutang, tentunya nggak bisa begitu. Tapi, kalau kita hari ini boleh cerita, boleh dengerin bagaimana Mike dan Jill, bagaimana Kodiki dan Cimela, growing, hubungannya lebih growing, suami istri lebih growing, mau punya tujuan, berani, punya tujuan, oke, mau beliin, mau kamar, mau didesain, oh, mau rumah, perlu ada, buat Joyce, saya pikir itu hal yang berharga, dan sekali lagi dong, bolehkah tepuk tangan, buat Mike dan Jill, dan Kodiki, dan Mela dong, teman-teman, wow. So, di terakhir saya mau bilang, now, you do believe me, don't you, bahwa kalau orang mau dipakai, terlepas dari setiap keadaannya, seperti apa, kalau lo mau punya breakthrough, kita dengerin bagaimana dulu, tahun kemarin hasil nggak bagus, tapi hari ini hasilnya boleh punya breakthrough, oke, sekarang Anda percaya kan, oke, quarter satu, kita udah melatih, bahwa faith akan produce yang namanya courage, jadi di level manapun Anda hari ini teman-teman, entah Anda di level, di sini kah, di sini kah, dimanapun levelnya Anda hari ini, saya mau bilang, Anda dapat punya breakthrough, menyadari, oh, gue tuh remahnya di sini, oh, gue kurang kuat di sini, ketika udah menyadari, menerima, oh, tadi Mela bilang, oh, memang perlu menerima, dulu keadaannya kita, belum pernah kerja, waktu perlu diatur, tadi Jill cerita, menyadari, dan menerima, oke, yang terakhir melakukan mereka, thank you banget hari ini, saya pikir ini momen sangat berharga banget di legacy ya, karena sekali lagi kita itu semangat, kita itu mau berubah, bukan lagi hanya iming-imingnya, ini nih rumahnya besar, ini nih income-nya besar, itu hal yang bagus, itu hal yang perlu, kau Diki kalau mau cerita income-nya berapa, kenaikannya dengan, setiap minggu closing 170 juta, tentunya income-nya juga menyenangkan sekali, oke, tapi kalau kita hanya diiming-imingin soal income lagi, income lagi, income lagi, tambah lama, kelamaan kayak rada, apa ya, kayak rada, giung gak sih, gitu kan, nah, tapi itu hal yang perlu, oke, thank you banget semuanya teman-teman, sub indo by broth3rmax